Selamat untuk Kalawan Indonesia Yang berhasil memenangkan Spanemaster Ini supaya doa jadi turnamen seri 1000 Sabreza Sabre, sabre, sabre Hari ini akan memulai perbincangan kita Kalau gitu pertanyaan dari Agri dulu deh Ada yang mau tanyain gak sebagai orang yang senior dari mereka kan Yang mau gue tanyakan persiapan kalian di 3 minggu turnamen ini Sampai bisa menjadi juara dari runner up Terus semifinal endingnya dengan juara Persiapannya seperti apa biar kalian bisa share ke teman-teman Persiapannya Keren calon jurnalis Terima kasih ya pertanyaannya Ya mungkin kita berdua persiapannya ya Kalau menurut saya sih cukup baik untuk persiapan 3 tour kemarin Dan tentu dari latihan tekniknya sih yang saya rasain Karena saya waktu itu intens banget buat drillnya Buat latihan stroke-nya Dan itu sangat membantu sih buat terutama tenaga tangannya Walaupun waktu di pertanian kedua tangannya ketarik gitu Itu sih kunci kemarin keberhasilan di tour Eropa Jadi persiapan yang cukup intens persiapannya Persiapan disininya itu karena coachnya Coachnya itu sangat disiplin sekali Kan Anda udah diajak tapi Anda cuma datang sekali kan Iya kan Untuk coachnya pertanyaan Boleh Seyakin apa anak buah Anda bisa mencapai prestasi setinggi ini? Kalau bagus iya Tapi se-stabil semua Jujur Unpredictable dari gue Karena kan kita jujur aja lawan-lawannya pun Bagus-bagus terutama di Swiss Lebih-lebih kompetitif lah ketimbang Di Orleans atau di Eh Orleans juga bagus sih Di Spanyol Spanyol kan banyak yang withdraw ya Tapi Ternyata bisa stabil itu Unpredictable dari gue Dan happy banget dengan hasil yang kemarin gitu Ya secara latihan ya tadi Sabar udah bilang Lebih intens Tapi Yang lebih di Pentingin nih sebenarnya Secara komunikasi gitu Karena Karena kan Sabar juga Mungkin ada kebutuhan lain Atau Reza ada kebutuhan lain Yang harus di matchin Gimana nih titik ketemunya Biar sama-sama enak Sepaham Jadi Latihannya juga maksimal Dan lain-lain gitu Jadi komunikasi yang paling penting Komunikasi penting Giri Sabar kalau boleh Eh Reza kalau boleh cerita Kan pertama di Perancis Betul ya Orleans itu nama kota ya Ya kita aja sempat pikir New Orleans kan Ternyata Orleans yang pakai Kode bahasa Perancis Matchnya kan Akhirnya sampai final Ya Dan kalah sama si Yang sama Hendrawan tuh ya Yang pakai topi tuh Kakek-kakek itu kan ya Kalau kata partner gue Kakek-kakek siapa itu Gue bilang itu Hendrawan Gila itu legend Tapi cerita sebelum itu Lu lancar-lancar semua Nyampe di Perancis Dijemput dong Pakai Silverbird Terus lu Ada Ada tamu VIP dong Gitu kan Hotel udah disiapin dong Gimana-gimana Cerita lu di Perancis itu Kita juga Dari awal Urus sendiri ya Dari Kita booking Apa Tiket asawat Dan Apa Apartemennya juga Kita Cari budget yang Paling Masuk lah Karena kita Oh jadi apartemen Iya Karena kita Airbnb Airbnb Oke Bukan hotel official Bukan Kita itu Perjalanan Hampir satu hari Hampir satu hari Lebih Waktu itu Karena kita Mendarat di Paris Habis itu kita Naik kereta Naik kereta Harus transit Berapa jam Dan Kurang lebih Apa? Nunggu kereta yang Nunggu ke Orleong Kita nunggu kereta ke Orleong Kita lebih Kita lebih Mikir ke situ Si Maksudnya kan Akhirnya lo di Apart Boleh tau gak sih Berapa lo semalam tuh Gua pengen hitung-hitung Total tiket pesawat Lo Dibanding nanti lo Dapat hadiah Untung apa enggak Jadi Itung-itungannya disini Disini banget Ini tuh temen-temen media Ini medianya sabar resa Kita emang open-open aja Ujung-ujung itu Kita butuh crowdfunding Enggak Enggak Maksudnya Ini kan kita pengen Lebih intimate Pengen tau cerita dong Maksudnya Gua selama ini juga tau Kayak The Daddies kan Juga mereka ngurus juga hotel Waktu itu yang ada cerita Mereka bawa koper juga Dan sekarang kan Kalian udah di manajemen kita Jadi gua lebih enak Buat bertanya juga Gitu loh Di apart gitu Terus Makanan segala Tuh gimana Boy Ya jadi Pertimbangannya Kenapa kita milih di apart Sama di Atau Kenapa enggak di hotel Karena satu Di hotel tuh Budgetnya enggak masuk Dan Dan yang kedua tuh Spacenya terlalu kecil Terus untuk kita berdua Untuk gimana nih Biar Biar Asupan Biar nyaman Asupan nutrisinya tetap terjaga Jadi mau enggak mau Kita harus Harus masak gitu Soalnya kalau Di Eropa itu Dia buka restonya itu kan Jam 12 Sampai jam 2 Udah itu dia Close Buka lagi jam 6 Sampai jam 11 malam Jadi kan Di jeda itu kan Kita tentu harus 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 bisa persiapin makanan Takutnya ada Ada waktu main Di jam tersebut Jadi mau enggak mau Kita harus masak sendiri Dan kalau di hotel Buat masak kan Peraturannya enggak boleh Jadi kita harus Cari apartemen Biar kita bisa masak Gitu Di Perancis Juga Kayak Pak Desra kan Kalau di All England Aktif banget tuh Kalau KBRI Di Perancis oke juga Nyamperin juga Atau ketemu KBRI di Perancis Ketemu di hari terakhir aja Pas final Pas final Kalau enggak final Kalau enggak final Enggak ketemu Ya enggak kan ada orang Kesibukan Emang yang diurusin Cuman bulu tangkis Dan mungkin Kondisinya yang KBRI Jauh juga kan Yang satu di Paris Ini di Orlewong Kan itu di Paris Tapi akhirnya Datang di hari terakhir Hari terakhir datang Dengan beberapa Sporter dari KBRI juga Memberi support ya Memberi support Terus kalau Apa namanya Teman-teman di Pelatna sendiri Mereka Hotelnya jauh dari kalian Enggak Kebetulan deket Kebetulan enggak Enggak terlalu jauh Dari yang apart yang ini Kalau yang di Orlewong itu ya Dan Saling support juga kan Betul Betul Banyak Sebenarnya Maksudnya lo kalian disupport Apa dikasihanin sih Kayak Lo enggak ada pelatih Enggak ada visio Enggak ada siapa-siapa Kesian banget lo berdua Kalau saya sendiri Lumayan disupport Karena Karena Apa namanya Dari Dari segi Fisioterapi Banyak bantu juga Karena kemarin kan Bahunya ada terkendala Sakit gitu Mereka bantu buat terapi Bantu buat kendorin Bantu buat tappingin Jadi Sangat bersyukur sih Karena hubungan Kebetulan hubungan kita berdua Juga sama pelatnas ya Tetap baik gitu Tetap baik Jadi Bisa capai prestasi ini Juga salah satunya Kalau enggak di recovery Dengan Yang tim pelatnas kemarin Mungkin enggak akan sejauh ini sih Berarti di Perancis lo Sampai ke final ya Sampai ke final Itu Nah secara tactical sekarang Dan juga lo berdua Itu kan akhirnya lawan Malaysia Yang satu kidal Satu Dua-duanya kidal ya Itu akhirnya mereka lo kalahin Di Swiss kan Sekarang kok ngikutin banget Tiap malam nonton Langganan spot tv Ya jalan yang lo jadi anak buah bang Ya bukan Bukan anak buah Gue anak buahnya dong Gimana sih Mereka kan ini Pelakunya Ya kan Peran coach yang enggak hadir itu Tetap ada enggak sih di kalian Karena netizen banyak tuh Ini Kasian banget Enggak ada coachnya Giliran Ada yang tahu Ini coachnya malah sibuk di studio Peran coach tetap ada enggak Pada saat kalian Selama di Di Perancis dulu Sampai ke final itu Ya pastinya tetap ada ya Karena kita juga Habis Habis selesai match tuh Pasti juga Dari Coach Andre juga Apa namanya Sering juga dia Dia langsung Kadang juga Langsung telpon Dan evaluasi kita berdua Mainnya kayak gimana Dan untuk besok juga Lawan Lawan ini Dia juga pasti evaluasi Ya kok final itu bisa kalah ya Final Itu Pas di Perancis Pas di Perancis Faktor Faktor kekalahan di final Faktor Kalau dari saya Sendiri Yang pertama Kalau dari Segi teknis Dia dua-duanya kebut Jadi suka Kebut Dia dua-duanya kebut nih Jadi suka lupa nih Ngasihnya selalu ke BKN Agak bingung Ya agak bingung Terus yang kedua mungkin Kalau dari segi non teknisnya Kalau dari saya sendiri Ambisi juaranya Disitu kayak Terlalu megebu-gebu Jadi enggak bisa kontrol Enggak bisa kontrol Jadinya mau apa-apa tuh Terlalu hati-hati gitu Kalau lu Sebagai pelatih evaluasi di final Apa yang terjadi Le? Ya kalau pas di partai final Kelihatan emang sering Salah buang Karena Karena apa Dua-duanya kan Tangan kiri Jadi Jadi biasanya kan peran yang duduk di belakang Adalah ngingetin Biasanya Itu tangannya kiri dua-duanya Jadi banyak Kena forehand terus Karena sebenarnya Di Di overheadnya mereka Ya terutama Chong Hong Jan itu Enggak terlalu bagus Ketimbang forehandnya Karena forehandnya emang Kencang banget Spesial Iya spesial Dan Kalau di Di overheadnya Enggak terlalu sebahaya forehandnya Dan itu lu kasih evaluasinya Ke mereka Iya setelah main Biasanya emang suka telpon Buat evaluasi game Atau besoknya Sebelum main Lawan siapa yang Nah itu Oke Berarti disitu akhirnya Cair berapa itu menang? Mas Henry biasa Saya gak tau mas Henry Makanya gue sengaja gitu Kan dia langsung kaget kan Dari handphone nya Ya karena gue juga Biasanya langsung dari beliau Oh kayak gini dapet ya Ya kan Itu sesuai yang disitu Dipotong pajak gak sih itu? Disananya? Apa emang ini Terus nanti diproses gitu Biasanya ya? Itu langsung cair gak? Lo langsung bawa pulang duit itu? Enggak dong Oh itu ntar nunggu Berapa lama? Kurang lebih dua bulan sih Biasanya Sebulan dua bulan Oh jadi masih nunggu lagi ini? Pak lo minta traktir gue Potongannya banyak bang Katanya bang Katanya potongannya banyak sekarang Oh gitu? Dengar-dengar Ya nanti kita liat lah ya Sekarang cairnya banyak juga Hah? Cairnya gak banyak Potongannya lebih banyak Potongannya banyak Nah nanti biar itu dikulik Sama mas Henry Guma ya kan Apa sih potongan-potongannya Ternyata gitu Karena kan dia nulis buletnya Abis itu Lo berangkat lah ke Swiss Naik apa lo? Pesawat ya? Naik kereta juga Naik kereta? Iya Berapa jam? Swiss itu kita harus ke Paris dulu Satu setengah jam Dari situ kita pindah kereta Yang antar kota Itu nyari sendiri itu tiket kereta Nyari-nyari sendiri Bawa-bawa koper gitu? Bawa-bawa koper Iya masa bawa cewek? Iya bawa koper lah Oh lo pake kereta? Pake kereta Jadi karena Berapa sih kereta dari Perancis ke Sekitar Mana itu? Berdua itu lima jutaan Lima jutaan berdua Berdua lima jutaan? Lima jutaan Waktu pesawat ke Orleans berapa? Ke Orleans itu Enam ya? Tujuh Orleans kemana? Eh dari Jakarta ke Paris Oh Paris 10 juta 10 juta 10 juta Terus langsung jalan lagi naik? Naik Oh naik kereta ini dulu Public transport dulu Kayak metro gitu Abis itu pindah lagi Ke yang buat Ke luar kota Antar kota Berarti udah habislah 10 15 juta lah ya Backpacker Atlet backpacker Atlet backpacker Iya Lu gak kangen jadi atlet Oke Nah terus Naik kereta lah Iya kan Nyampe langsung di tempatnya Di Swiss Di Swiss Nah Gue denger kan Swiss itu mahal ya Lu pasti gak di hotel lagi dong Itu iya Budget Jadi lu Airbnb lagi Airbnb lagi Yang deket hotel Yang deket hotel Yang deket venue Nah yang di Perancis itu Airbnb nya lu waktu itu Sewa langsung yang memang seminggu Karena lu yakin masuk final Apa By day lu Perpanjang Enggak Langsung seminggu Langsung seminggu Sampai hari minggu Cuman karena kita final Dan kita mainnya terakhir Matchnya jadi kita Extend deh sehari Jadi lu kemarin Kalaupun kalah duluan Lu tetep disitu dulu Tetep disitu dulu Karena lu udah sewa Betul Semalam berapa tuh Airbnb Yang dimana bang? Yang di Orleans Yang di Orleans itu Lebih murah daripada Dua negara Yang lain Yang di Swiss lebih mahal Swiss sama Spain lebih mahal Swiss langsung lu book Sampai Sobat Weekend juga Sobat Weekend langsung Yakin tuh ya Yakin gak Yakin Bukan lu pengen lama di Madrid ya Lu yakin tuh Yakin Seminggu juga Seminggu Kalau di Swiss Apartemen juga Apartemen juga Enak tempatnya Tempatnya enak Masaknya Sama Masaknya sama Jadi kita Di depannya venue itu Ada Supermarket gak Oh bukan Ada supermarket Jadi kita beli-beli Bahan masak disana Kita masak di Apartment gitu Kalau pengen tau gue Lu beli apa Masak apa lu Cenderi Makanya Enggak Apa yang lu beli Kita beli waktu itu Sayuran Habis itu Kita beli ayam Kita beliin daging Salmon Iya Soalnya lucu kan Berdua jalan Orang gak tau atlet kan Ih mesra banget Belanja sayur Belanja salmon Jadi lu beli sayur Beli salmon Beli buah Gila Beli buah Beli ini Yang penting nutrisinya tetap terjaga Emang di Asia pun Mereka beli buah Gitu juga pak Iya Jadi lu gak milih Ada Apa Fast food Gitu kan lebih gampang Lebih gampang Tapi kan nutrisi ke badannya Gak jauh lebih baik Gitu Ini baru atlet Lo apain tuh Lu tumis Lu goreng Lu rebus Gapain masak Gantian 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 Biasanya kalau Raja seringnya Bikin sob Bikin sob Ampun Keren banget Dia bisa bikin sob Bisa bikin sob Gue ngegrill Ngegrill biasanya Cute couple ya Jadi lu bikin sob Lu ini Saling komplain gak Ini Garam lu kurang nih Gitu Kita kan Bawa Fast food Kita udah bawa garam Bawa totole sendiri Sama bini gue Dibukalin ini semua Oh udah dibukalin semua Oke berarti lu udah aman lah Berarti penginapan aman Makanan juga Bisa aman disana Dan Kalau disana gimana KBRI juga Welcome juga KBRI di Swiss Kita ketemu Sama KBRI nya Cuman Jadi dia tuh ada support Lunch sebenernya Kalau dari KBRI Enak dong Tapi Buat orang pelatnas doang Waktu itu Ya wajar dong Iya 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 Kalau orang gue Orang kedutaan juga Gue pikirannya sama Orang gue yang dilaporin yang ini Sama-sama Iya coba kita denger penjelasannya dulu Nah tapi Next day nya Orang KBRI nya langsung nyamperin gitu Kita sebenarnya ada support makanan nih Buat tim Indonesia Cuman kita gak tau Kalau kalian itu nginepnya beda Nanti kan yang salah kitanya Kita nya gak konfirmasi Kita harusnya konfirmasi dong Masa kita pengennya selalu dilayani Jadi ternyata Kalau lu terdaftar juga Lu ngomong Bisa difasilitasi Bisa difasilitasi Akhirnya makan siang berikutnya Lu langsung difasilitasi Belum disitu Oh belum Disitu belum Next next year Oh maksudnya next year Oh see you next year Liverpool juga nih See you next year Oh kita dikasih Ole-oleh Oh dikasih oleh-oleh Dikasih apa? Coklat Atlet sekali Tapi kan oleh-oleh dari Swiss Pasti coklat dong Dan buat keluarga kan Kan bisa buat keluarga kan Disitu lu sampe semifinal ya Sampai semifinal Disitu lu ngalahin yang Malaysia kemarin ya So what's happen in that semifinal Karena lu satu-satunya yang bisa rubber Sama si Arsenal itu Orang Inggris kan Orang Inggris itu kan Yang lain kan termasuk Bakri Terakhir cuma dua game Walaupun dua-duanya ketat gitu Tapi lu sampe rubber gitu Apakah memang faktor cedera lu Yang akhirnya membuat Lu gak bisa sampe ke final Atau memang Mereka punya Strategi dan Yang lebih siap gitu Mungkin sebenernya sih Saya juga berharap Di Swiss itu juga Bisa Waktu itu Pengennya juga All final kan Di All Indonesian final Di Swiss Ini tim makan siang Ini tim makan siang Amo gak nih ya Kalau sampe tercapai Iya Pengennya gitu Nah waktu itu juga Di set pertama juga Kita juga udah Udah bisa menang Dan Sebenernya Dari segi permainan Di lapangan tuh Yang penting kan Siapa yang siap itu Bakalan dia yang menang kan Nah waktu itu juga Saya rasa juga Sebenernya kita juga gak kalah Cuman Di babak kedua Awal Sabar Waktu habis nyemes Dia bilang Tangan dia Ketarik Sakit Dia bilang gitu Nah Habis itu Dari situ juga Saya sendiri juga Agak ngedon juga sih Waktu itu Karena dia Saya mungkin Berambisi pengen menang banget Jadi pas Dia bilang kayak gitu Saya juga Agak-agak langsung Ngedon juga Kesel apa ngedon Ngedon Lu kenapa sakitnya sekarang sih Tapi kan juga Gak ada yang mau juga Cidera itu Nah waktu itu Jadi kayak gitu Habis itu Di set Set ketiga itu Kita Saya juga udah bilang Kesabar Main di depan aja Yang belakang Gue yang main Waktu itu Bilang gitu Nah cuman Dengan kondisi Sattelcock Di Swiss kan Agak berat ya Jadi Waktu itu Si pemain Inggrisnya Mungkin dia tau Kalau sabarnya sakit Jadi dia Mainnya Lop-lopan terus Kesabar Jadi saya juga bingung Ini mau main Gimana ini Mau maju Mau maju Susah Mau mundur Juga susah Waktu itu ya Di semifinal Di set kedua Pas poin-poin Mungkin baru Satu atau dua Kan nonton Kan ini minta semprot Kalau gue Semprot Gue minta Ngari napas Biasanya Dia beneran Memar Kalau ini beneran Sampai memar Semua Jadi ya gitu Jadi di game ketiga Apa Coach Game plannya gak jalan Walaupun udah dibagi Bahwa Ya Reza di belakang Si boy di depan aja Karena kan Emang Sakit Kendalanya sakit Gitu loh Gak bisa Gak bisa Karena gak bisa Buat switch juga Agak susah Karena mereka Coba buat Tarik boy ke belakang Terus gitu Karena kalau Sebenarnya kalau Mungkin kalau boynya Lebih banyak di depan Dengan game plan Seperti saya pertama Bisa Bisa jalan Tapi Dia udah Karena dia Mereka tau Si sabar sakit Jadi gimana caranya Buat sabar Lebih banyak di belakang Jadi emang agak Suslit sih Waktu itu Akhirnya lo Terhenti di semifinal Gimana komunikasi kalian Pas terhenti Terus Cedera gitu Kan masih ada Spanyol gitu Gimana obrolan kalian Setelah kalah itu Bener-bener setelah kalah Karena biasanya Setelah kalah tuh Otak belum tentu talk chair Begitu udah besoknya Baru bisa mikir tuh Tapi pada saat setelah kalah Apa yang ada dalam pikiran kalian Dan apa obrolan kalian Udah bubar sampai sini Lanjut Setelah kalah sih Waktu itu Bingungnya Ini sih Apa Mesen Apa Kita mau naik Langsung kan Kita langsung pulang Langsung mau ke Ini kan Ke Spanyol Jadi kita tuh Waktu itu Waktunya juga dikit Untuk perjalanan ke Spanyol Jadi Kita habis main Mungkin packing-packing Nah kita tuh langsung Sekitar jam 2 Setengah 3 pagi Itu kita jalan ke Stasiun Stasiun ya Trem Oh langsung ke tren ya Jadi waktu itu Mungkin komunikasinya Pas bengkak Juga raja juga kaget Pas liat Pada memar-memar kan Terus Ya udah deh Kita putusin nanti Pas udah di Spany aja Soalnya kan tiket pulang kita Dari Spany kan Nanti Gimana-gimananya Lihat di Spany gitu Jadi ketika udah Pulang Selesai tanding Langsung packing-packing Jam 6 pagi Harus udah flight Soalnya itu flight yang paling murah Itu flight paling murah Itu yang paling murah Jam 6 pagi Tapi kalau lo final Berarti besoknya Nah Satu hari Oke ini karena ini Berarti lo harus kejar yang pagi Harus kejar Itu udah Kalau udah final Makan maksudnya Udah ada duit balik gitu Buat beli tiket yang Next day-nya Jadi aman Nah kebetulan kalah Jadi yaudah Kita harus kemana Kejar yang paling cepet Yang paling murah Yang paling cepet Yang paling murah Karena kita udah booking juga Yang itu Nah sedangkan Di Susi itu kan Apa namanya Ininya mahal kan Uber kan mahal banget tuh Dari Jadi kita menggunakan Harus pakai tram Paket tram Tram itu kita dapet Basel kart Dan itu gratis Cuman Ada jam 3 pagi Tramnya Tram ada jam 3 pagi Yang bus ke airport Ada jam 5 pagi Nah Jadi kita mau gak mau Tuh posisi 3 derajat tuh 3 derajat Kita kedinginan Hujan Di halter Kita belum tidur Belum apa Kita nunggu Selesai main Mana bahu sakit kan Waduh Itu udah mixed feeling Makanya Kita nunggu Ngaik tram Terus kita hujan-hujanan Nunggu bus lagi Jam 5 baru ada bus Baru kita bisa Itu bawa koper-koper gede tuh Bawa Dua koper Kita bawa Dua koper Orang dua Cewek bang Gue pikir Gue waktu di Jepang Bisa dikirim Dari hotel ini Yamato ya Transfer Iya ini gak ada CNA itu gak ada Gak ada Gak maksudnya ini Mulai-mulai panci CNA Oh jadi langsung tuh Terus gak ada tuh Yang kasihan sama lu gitu Kayak yang Lu yang tadi main ya Jam 3 juga gak ada orang Lu yang tadi main bukan Ada tuh Ya kalau di film-film kan ada Tiba-tiba orang naik mobil Ayo kamu ikut saya aja Kami juga lagi mau ke Spain Kan gitu kadang-kadang Kalau di film Ini gak ada ya Gak ada kisah itu ya Gak ada ya Terus Bakri Gak ada ngomong apa-apa sama lu Bakri gak ada ngomong apa-apa Gak ada Boy Lu yang langsung balik Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Kalian udah cerita tentang itu Kadang suka lupa talent Jadi intinya gue pengen kasih tau Sampai itu pun pokoknya mah Komunikasi dan apapun Dengan temen-temen platnas Dan juga semua timnya tuh Baik-baik dan Apa Men support banget kan Men support banget gitu Jadi harmonisasi ini Yang harus kita terus pelihara gitu loh Karena ujung-ujungnya kan ini Pasangan ganda Indonesia Makanya Jebret Media udah bilang Gak boleh lagi nulis Pasangan ganda putra Non platnas Gak ada Pokoknya harus pasangan ganda putra Indonesia Tepuk tangan dulu dong Buat Agri Pina Ya kan Karena yang penting sama-sama membela Indonesia Apalagi tahun depan lu udah dijanjiin Dapet makan siang kan Jangan lupa lapor Kalau nyampe ke Swiss lagi Iya Berangkat lah Ke Perancis Eh ke Madrid Dan ini Madrid tengah kota kan Yang bener-bener di kota Madrid ini kan Mainnya Iya Agak di pinggir sih Oh bukan Ini tuh dimana ini Bekasi Bekasi ini tuh Bekasi lah Bekasi Jadi lu nyampe Apa namanya Bandara Madrid yang gede Yang gede Dari situ gak bisa Langsung Akses dekat Gak bisa Naik apa lagi Naik metro Naik metro Ngapakah kok Paja aja lu Ngapakah ngambil metro Maksudnya bawa tanah Langsung nyampe Tengah tapi Enggak jadi Wah itu lama juga Sejam ya kita ya Itu lama Naik metro Kurang lebih Berapa jam 14 stop Kalau gak salah 14 stop 14 stop Habis dari metro Habis dari metro kita jalan kaki Satu kilo ke Apartemen Karena lu Pengen latihan fisik duluan Enggak Waktu itu kita mau nyari Uber tuh kan susah Di pinggir jalan kan Habis itu yaudahlah Kita jalan aja Jalan aja Jalan lagi Iya kan Nyampe lah tuh 20 menit Iya nyampe Pas nyampe gimana lu Atau kalau boy kan Alhamdulillah Kita nyampe aja Iya Iya kan Reza bilang berisik lu Orang lagi cedera juga lu Nyampe nih Udah nyampe Gue denger-denger Kepikiran juga buat lanjut Nggak lanjut Iya itu kita udah Udah Terus Pas gak liat Udah udah reschedule Buka jaket dingin dulu Buka jaket dulu Terus buka baju dulu Pas buka baju Malah malah Tampak bengkak nih Tangannya malah Tampak bengkak Terus coba deh Ngubungin orang Apa namanya Fisioplatnas gitu Yang dokter Yang di Jakarta juga Dokter olahraga yang kenal Terus gimana nih Harus lanjut Apa enggak Dia cuma nyaranin Kalau misalnya bengkak Dan itu sakit Disaranin jangan lanjut Karena takutnya Tendonnya putus Tapi Kalau misalnya itu bengkak Tapi Masih bisa mobilisasi Masih bisa digerakin Itu masih fine Tapi ketika udah sakit Jangan boleh dipaksa Katanya Soalnya itu udah ada robek Takutnya jadi robeknya Tambah lebar Kalau sakit perih sih Enggak Cuma narik Jadi otot-otot penyangganya Itu semuanya Narik gitu Dari otot dada Bahu belakang Belikat itu Semua narik Jadi Yang ada lukanya disini Jadi tambah Tambah rasa Gitu Gitu Cuma di Terus komunikasi juga Telepon sama visionya PBSI Dibantuin deh Dibantuin dikasih obat Terus dibantuin terapi Udah jauh lebih anakan Besoknya Oh berarti hotelnya sama Hotelnya beda Itu naik bus lagi Saya sendiri Tetap beda lagi Oh lu nyamperin Nyamperin Minta tolong Minta tolong Ditolongin Ditolongin Salud Kita terima kasih lah Sama Apa Visio dari PBSI ya Karena sudah bantuan itu Akhirnya Juara kan Ya kan Sahabat Reza kan Udah Lu jalan dulu Reza sendirian di hotel Ya Kenapa dia gak minta nemenin Kan harusnya pater Puasa Puasa Lu kenapa gak nanya Lu kenapa gak nemenin pater lu Dia kan gak harus Nemenin terus kemana-mana Emang gue ceweknya Bagaimana Pertanyaan gue Waktu dia pergi itu Lu sempet ngapain tuh Di kamar Seminggu loh Sempet sunap gak Akhirnya keputusan itu Lu main gimana Karena memang takut Kalau lu langsung dari awal gak main Bakalan kena Denda ya Kalau WO Iya Kalau WO Jadi pokoknya coba aja dulu Mendingan Iya mendingan coba Kalau emang sakit Mendingan Withdraw Tapi udah main dulu Jadi lu udah siap Jadi lu udah siap-siap Kagak nyampe se-game Lu bubar Serius Serius Jadi gak jadi Pagi-pagi Ketika mau main besoknya Pagi-pagi Coba shadow-shadow Pukul-pukul Wah sakit banget Pegel kan Sininya narik-narik Wah gak bisa nih Kayaknya bilang ke reja Yaudah kita booking tiket aja Takut mahal Piketnya takut mahal lagi Terus yaudah gimana Wah ini udah reschedule Reza tuh kesel banget Pas lu bilang gitu kan Karena dia ambisinya kan Memang dia cari duit Di tiga tour ini kan Enggak Terus Reza bilang Yaudah gue Gue pernah sakit juga Kayak apa namanya Tapi dia di bagian betis kan Dia di bagian betis Gue pernah ketarik juga Takutnya ntar Tambah parah Jadi kita malah-malah Gak bisa ikut tour Yang lain Jadi gak apa-apa Disupport Disupport Gak apa-apa dibuang satu Tapi kita Recovery-nya penuh Katanya gitu Cuman udah ketika Udah nyampe di lapang Eh kita booking tiket dulu kan Bukan tiket dulu Kamis tuh Kamis Pulang duluan Pulang duluan Kamis Kita booking tiket Yang itunya di refund Tiket yang minggunya di refund Di refund Hotel mah udah terlanjur Udah terlanjur gak apa-apa Hotel apa Airbnb 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 lagi Terus Ketika Udah sampai di lapangan Coba deh kata Dokter minum Pankiller dulu Dua jam sebelum main Minum pankiller Pas dirasa Ih enakan nih Terus Pelatih-pelatnas bilang Ini kondisi bolanya Disini kenceng banget Pas nonton Oh iya kenceng banget Ah yaudah deh Coba deh setengah set Setengah set deh Coba main Eh menang malah bang Malah menang Dia malah banyak salah Malah banyak salah sendiri Baik Sambil kita ngobrol-ngobrol Boleh dibagi dulu Untuk tajilnya Sambil kita berbuka puasa Yang Menjalankan ibadah puasa Dan yang tidak Ya selamat menikmati juga lah Kita juga Bertoleransi Ya ikutan minum juga Sama ikutan makan Akhirnya kan di Reschedule tuh Untuk Pesawat ya Kalau hotel kan Gak bisa di Reschedule kan Bisa angus kan Gak taunya menang kan gitu Nah Begitu menang Akhirnya lo Emang yakin Lo bakal menangin Babak pertama itu Atau gimana Boi Itu yang paling lucu Kita berdua malah Main di babak pertama Kita ketawa-ketawa ya Ini gimana Gak ada beban Gak ada beban Iya kita gak ada beban Kita main Jadi dia Dianya Dianya banyak mati sendiri Jadi kita ketawa aja Di orang gimana sih Gedewapain mati Gedewapain mati Iya Malah kita kan jadinya Gak ada beban Ya udah main aja Tapi pas udah saat kedua Tapi sayang ya Bolanya kencang Udah gas aja Udah sayang gitu Tapi mainnya tetap Enjoy gitu Bang Jadi gak ada Target gimana-gimana gitu Dan akhirnya Satu demi satu Bisa sampai final Boleh diceritain Gak Akhirnya gimana Dan maksudnya Akhirnya lo bisa overcome Cederanya akhirnya Bisa tetap dilanjutkan Terus Berarti Pesawat lo harus dimundurin Lagi juga Sampai akhirnya final Dan juara Bisa diceritain gak Gak Ya sebenarnya sih Bener kata sabar ya Maksudnya Kita tuh juga Jadi gak ada beban Kita main di Di Spanemaster Karena mungkin Dengan kondisi sabar Yang kayak gitu Jadi ya Kita yaudah Main nothing to lose aja Dan gak ada beban Dan di Babak-babak selanjutnya pun Kita juga main juga Yaudah lah Main aja kita Siapa tau ya Ya Apa namanya Saya juga pikiran Cuman Ah yaudah lah Siapa tau Kita Nambah-nambah poin Sama Apa namanya Ya kita kan Juga gak Ini kan Apa Ya butuh duit juga Akhirnya ngomong juga Lo Lo bukan fitnah Pastinya sih butuh duit Itu yang bikin Motivasi kita Buat Sabar Enggak sabar Lebih ke prestasi dia Kalau lo kan butuh Lebih ke dana Gak apa-apa Justru itu dikombinasikan Jadi sinergi Gitu loh Yaudah Gue aja sih Ya karena kan Ya Karena kan dia biaya nikah Udah beres Kalau lo kan masih belum nikah Ya kan Jadi wajar itu Wajar Setelah nikah Lebih pusing lagi Ya bener Belum Ya belum Oke Terus akhirnya lo Kepikiran itu juga Itu yang akhirnya Menjadi pelecut dan penyemangat lo Nothing tulusnya tadi Iya Atau apanya akhirnya Akhirnya lo bisa Jadi juara menurut lo Ya nothing tulusnya tadi sih Berlanjut terus Berlanjut terus Dan sampai kita bisa juara sih Ya Sangat bersyukur sih Dengan kondisi yang Bukan karena gak ada anak Platnas yang ikut di Spain juga Akhirnya lo bisa jadi juara Ya Enggak juga sih sebenarnya Asik Enggak juga sih Semua juga sekarang Pemain-pemain di super 300 ke atas juga Permainan juga rata sih Oke Maksudnya gak Gak harus yang platnas Gak harus yang top Top ten Semua juga sekarang Main juga Yang di lapangan Siapa yang siap sih Dia yang menang sih Itu aja sih Itu Denmark gimana Lo pantau dari jauh tuh Kemarin kan Deg-degan juga Akhirnya rubber Terus di Game ketiga juga Lo sempet ketinggalan Ya di game ketiga ya Atau udah langsung 17 Udah leading di atas 15 ya Tapi sempet yang si Kidal itu kan Ngejar-ngejar juga tuh Menurut lo kunci kemenangannya apa? Karena yang Denmark ini gelap bang Gak tahu Wah orang dia bule Maksudnya kita gak pernah lihat Ini mainnya gimana Terus dicari di internet Juga referensinya gak terlalu banyak Tapi Ngelihat yang kemarin Dengan yang tangan kanan itu juga Mainnya cukup Mainnya defensenya Banyak bola spin juga Maksudnya Yang gak Mungkin sabar sama Reza Juga kaget Karena kan Gak banyak pemain yang kayak gitu Terus Untungnya tuh Cepet antisipasinya Jadi Pas kakejar pun Juga tetep gak goyang Secara mental gitu Kalau Apa namanya Dari Pengalaman di Spanyol Gimana? KBRI-nya gak sih coklat juga? Itu di Spain sih KBRI Madrid Luar biasa sih Dia sangat Sangat Sangat-sangat support Dan kita aja diundang makan di KBRI aja dua kali bang Oh gitu? Dan apa namanya Dan mereka selalu support Ketika kita Udah Apa namanya Ketika kita main Mereka selalu datang Bawa Bawa gendang gitu Selalu datang Terus ada Ada satu orang KBRI Yang selalu Antar-antar kita Kemana-mana ya Satu-antar kita Jadi mereka Make sure gitu Kayak yang diplomatnya bilang Boy Ini ntar di Aman kan Di airport Udah dipegang sama ini ya Gitu Ada orang KBRI-nya Yang sampe anterin ke airport Gitu Sesuai main Jadi bener-bener Sangat di Support kita Sangat berterima kasih sih Dengan KBRI Madrid Dan ternyata Kata orang KBRI Kalau kita atlet Kemanapun kita Mau bertanding Itu kita bisa dapet Fasilitas itu Yang penting kita Ada komunikasi dengan KBRI-nya Nah itu kan sama Semua kan kemarin juga gitu Artinya Kita harus inisiatif juga Untuk kasih tau mereka Sehingga mereka notice Betul Dan mereka pasti facilitate Betul Katanya Rinov juga Ada kasih motivasi juga Bisa di final nih Ayo lah sekalian lah Kita bareng-bareng Bisa jadi juara juga nih Gitu Iya apa namanya Bener 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 dong Dan kan yang jadi juara kan Berdua Bener Bener Dan mentaringnya juga Patternya bilang Katanya Bisa nih disini Katanya gitu Dulu kan kita pernah Runner up kan Di Spena Sekarang kita harus champion Kata dia gitu Jadi ada Ada Iya Obrolan itu Terus lu bilang apa aja Bisa aja lu ah gitu ya Lu pas dibilang gitu Bermakna gak itu Maksud gue emang Jadi saling support gak disitu gitu loh Pastinya saling support Karena juga Kita juga di Dari Orleans Swiss sama Spen tuh Kita juga bareng terus Sama Rinov Jadi ya Saling support aja sih Di Di tiga negara itu Kita happy sih Dia bisa champion Semoga bisa lolos Kualifikasi olimpik ya Amin Rinov masih ada chance ya Masih ada chance Masih ada chance Dan apa namanya Berkat Ya Ketemu kalian juga kan Soalnya kan ganda putra Gak ada yang merangkat Ya kan mungkin juga Lu kan emang akrab kan Jadi Bisa saling ngobrol lah Bisa saling Hah Support system Bisa saling support system lah Ya kan Buat yang ngerti aja lah Pokoknya oke Jadi Itulah ya Kisah Dari Sabareza Akhirnya Tiket lu Mundur lagi Mundur lagi Dan waktu mundur lagi Akhirnya lu taro di hari apa tuh Di hari Minggu malam Jadi lu yakin Kalau lu jadi juara tuh Jadi reja bilang Ini mau beli hari apa nih Hari Jumat Apa hari Sabtu Minggu Woy Guayang cedera Tapi gua yang Minggu Itu kata reja Lu yang bikin repot Lu yang bilang Minggu Manifesting aja Manifesting The power of secret Betul Ya kan Dan ternyata Kesampean Alhamdulillah Tepuk tangan dulu Buat Sabareza Ini kisahnya Menarik Dan memang Sangat humanis ya Karena mereka Bukan hanya harus memikirkan Penampilan mereka di lapangan Tapi juga memikirkan Segala tetek bengek Yang juga mereka harus Urus sendiri Nah mudah-mudahan Dengan teman-teman juga Sering memberikan support Untuk menginformasikan Ini bukan untuk kami Dikasihani bukan Tapi gua pengen Membuat Orang tahu bahwa Value Perjuangan atlet itu Siapapun mereka itu Adalah sesuatu yang harus Diketahui oleh orang lain Bahwa value dari atlet itu Juga sangat tinggi nilainya Bukan seperti kita sekedar Melihat value-nya seorang artis Tapi Value seorang atlet Apalagi akhirnya bisa jadi juara juga Ternyata Melakukan segala sesuatu Dengan mandiri gitu Jadi mudah-mudahan Kita makin sering juga Bikin acara Next-nya mudah-mudahan Coach-nya mulai ikut Abis coach-nya mulai ikut Mulai ada Kidman mulai ikut Jadi gak semuanya Diangkut-angkut sendiri Nanti mudah-mudahan Abis itu Ada Visionya mulai ikut Jadi nanti kita bisa Bentuk tim sendiri Dan itu visi Dari Jebret Media Talent Management Mudah-mudahan Visi ini Bisa sejalan dengan Informasi yang juga Terus disampaikan oleh Teman-teman media Tentang perjuangan Dari sahabat Reza Maupun juga Diluar dari manajemen kami Semua harus disupport Baik itu yang ada Di dalam Platnas Maupun yang tidak Dan ini luar biasa ya Support dari KBRI Support dari Support sistem yang ada Di Platnas Saling mensupport Sehingga Saya denger juga Coach Hari IP Juga sering kasih tips ya Kemarin ya Ya kan Untuk kasih Apa Masukan-masukan lah Karena dia kan juga Membawa Rinov Akhirnya ganda campuran Menjadi juara pertama kali Setelah dia menjadi pelatih Mungkin dia geregetan juga Kan ganda putra gak ada Ya Ada kalian berdua Yang pernah dilatih juga Dan ini mereka tahu kan Gini-gini Itu kan artinya Support yang Luar biasa Dari Coach Hari IP Luar biasa Tepuk tangan dong Buat Keselarasan Kesehatian Dan sinergi Yang ada Tinggal nanti memang Ya Kalau memang ada Yang mau men-support Itu kita sangat-sangat Berharap sekali Dan kita nanti akan buka Yang namanya Sabre In collaboration with Jadi kita lagi mau buka Siapa yang berkolaborasi Bareng Sabareza Dari sisi visio Dari sisi lapangan latihan Dari sisi gym Dari apa namanya Dari kebutuhan-kebutuhan lain Dan yang lebih khusus lagi Kami lagi berkomunikasi Dengan PBSI Untuk mengajukan surat Supaya Sabareza Diizinkan Sparring Di sana Jadi mudah-mudahan Mudah-mudahan ya Ya Boy Itu bisa terfasilitasi Karena bayar bagaimanapun juga Mereka bertiga pun mengakui Yang namanya sparring Yang terbaik di Indonesia itu Di Platnas Adanya di Platnas Jadi mudah-mudahan Teman-teman juga bisa bantu Support-support lah Supaya mereka bisa Terfasilitasi untuk Bisa Di Di-oke-kan Atau di-approve Untuk sparring Barang mereka Prestasinya makin Lebih banyak lagi Akhirnya lu rugi atau cuan nih Balik modal apa lebih Lu berangkat Keluar-keluar dana Sama akhirnya yang lu dapet dari hadiah Lebih Alhamdulillah Alhamdulillah lebih Amin 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 Ya itu kejujuran yang harus kita bangun kan Ya kan Jadi mudah-mudahan nanti Nextnya Ada apa aja Nextnya Apa Mau kehidupan pribadi Ataupun mau Tour selanjutnya Boleh disampaikan Yang memang boleh disampaikan Nextnya Sebelum kita berbuka puasa Nanti juga ada Makanan ya Buat kita semua disini Next ada Thailand Open Itu 500 ya 500 Malaysia Master 500 Singapura Open 750 Indonesia Open Super 1000 Untuk 4 Di bulan Mei sampai Juni Di bulan Mei sampai Juni Terakhir dimana Indonesia Open Indonesia Open Oh bisa di Indonesia Open Udah bisa Jata di kursi ada 2 pelatih Jatanya 2 Motivator 1 Duduk sebelah Besok lo liat Kokolnya dia taktik Gue ngomel-ngomel Mindset 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 Bisa Bisa Karena gue liat mereka berdua Dari kemarin ngobrol sendiri Masih segen-segenan Berdua Kalau yang arsenal itu Kan yang kecil Yang suka Kalau dia kan berdua Ya kan Gue sebagai orang komunikasi Oh ini memang Gak ada yang dominan Gak ada yang ini Jadi emang Bener-bener Equal Tapi nanti begitu Memang gak ada bule Memang ada harus Satu yang memang lagi enak Dia harus yang lebih Nah gini-gini Yang satunya juga bisa Dapet support Gitu loh Jadi nanti Itu kan ada motivator Kalah Netizen langsung lu Gara-gara si goblok Duduk kesitu tuh Bola-bola aja lu Gak usah belu tangkis lu Lu ngerusak belu tangkis lu Nah dibully lagi gua Gak apa-apa Yang penting Niat kita baik Niat kita pengen Sahabat Reza Bisa sukses Dan inget Dari 39 Per hari ini Peringkat mereka Ada di nomor Sebelum berangkat 49 49 Sekarang di 26 26 dunia Beruntung sekali Warung Steak dan Vele Mengontrak mereka Beruntung sekali Karena Sudah tanda tangan Sekarang udah peringkat 26 Tapi gak apa-apa Terima kasih support Para sponsor Warung Steak Dan juga Bacanya Vele ya Dan juga Vele Itu tasnya gua naksir banget Karena gak badminton banget Tapi kayak keren gitu Besok gua mintain bosnya Gak usah Gua beli Iya Karena nanti next time dia nego Ketemunya sama gue Jadi gua beli barangnya Begitu mau beli lu Negonya sama gue Itu beda lagi urusannya Tapi tenang Rifai Sport Menyiapkan Tas, raket, dan sepatu Untuk kita semua Sore hari ini Tapi nanti aja Kita makan dulu bersama Sebelum makan Ada lagi yang ingin Disampaikan mungkin Saya Juhan dari Kompasko Mau nanya ke Sahabat sama Reza Itu kan yang berarti Ikut 3 tour ya Bagaimana sih Suasana kebatinan kalian Selama mengikuti tour itu Dengan menghadapi segala tantangannya Sendiri yang tidak mudah itu loh Dengan ngurus segala tantangannya sendiri Apa sih motivasi terbesarnya Untuk terus maju Ya mungkin Motivasi terbesarnya Pastinya pengen prestasi sih Pengen Pengen tanggung jawab Sama Sama sponsor Yang udah Yang udah kasih kita Ya kasih kita support Dari segi dana Dan kita Kita harus support Kita harus Kasih hasil yang terbaik juga Dengan Dengan apa Dengan prestasi yang Yang baik gitu Ya itu sih Kita Motivasi terbesarnya Pastinya pengen Pengen Memberikan yang terbaik Buat orang-orang yang support kita berdua Suasana kebatinan Ya mungkin Di Minggu terakhir sih Agak goyang Karena ya mungkin Karena cedera itu Jadi ya Cuman tetap Tetap termotivasi Karena Dari saya sendiri Saya Emang Mau cari uang Motivasi terbesarnya itu sih Karena saya Saya di luar juga Itu sih apa Membutuhkan uang Jadi ya Kan saya jujur kan ya Jadi ya Profesional Makanya Ya mungkin Motivasi terbesar saya Itu dan Apa namanya Kita juga punya tanggung jawab Sama Beberapa sponsor Dan Kita juga udah Nargetin Sama mereka juga Kita juga mau Mas Dia Kita apa namanya Dealnya Sama beberapa sponsor Kan juga kita Targetnya Di Di 20 besar Jadi ya kita Itu sih Motivasi Itu termasuk Motivasi juga Dan mungkin Suasana kebatinannya Kalau yang di Span Master Gue yang cedera Tapi Regi yang lebih Worry Jadi setiap gue Mukul Mukul di belakang nih Gimana Aman Aman Udah gak apa Gimana aman Aman Jadi setiap gue Mukul aman Apa-apa ditanya terus Jadi ketika kita udah Apa namanya Ketika kita udah Udah menang sih Suasana kebatinannya Mix feeling banget sih Pasti Tapi Ya kita super super happy Dan bahagia sih Pasti Saya Fajar dari Antara Mungkin pertanyaan buat Mas Sabar sama Mas Reza Nah ini sebelumnya kan Menargetkan di tahun ini Bisa tembus 20 Dan Alhamdulillah Sekarang udah di peringkat 26 dunia Nah ini Kedepan kan ada Tour Asia Dan juga ada Super Seribu Target dari Mas Sabar Reza Untuk Tour Asia Dan Super Seribu ini Bagaimana? Targetnya sih Pengen meledak lagi Kayak di Eropa sih Ya kita Ya bisa Kalau misalnya Nanti ada ledakan Di Eropa Eh di Eropa Dimana di Tour Asia Insya Allah Bisa lebih sih mas Ininya Komen netizen bilang Ya bagus Tapi kalian karena Masih kotor Bola-bolanya Nyangkut Nah Menurut kalian Kalau komen terhadap Seperti itu Gimana? Komen netizen Tadi puji terus Kan gue bacain netizen Walaupun akhirnya Mereka gak buat sendiri Tapi ada komen seperti itu Yang pasti ya Netizen mungkin Gak pernah ada Di posisi Di lapangan Jadi ya mungkin Apa namanya Saya sendiri juga Kadang suka kesel Cuman tapi ya Ya udahlah Iya butuh duit Ya kan Orang kita juga Gak cari makan Dari dia kan Jadi ya Ya udahlah Gak apa-apa lah Dia kritik-kritik aja Boi setuju Atau mau menetralisir Aduh Ini harus disapuin Ini dikit Anjir Kalau dari gue pribadi Kan enggak mungkin beda Kalau gue Selalu ngambil Sisi positifnya bang Dari setiap komentar Jadi Ya itu sebagai kritik Yang membangun Ya mungkin siapa tahu Ntar di nextnya Kita berdua mainnya Bisa jauh lebih bersih ya bang ya Jadi ya Karena Karena emang lapak mereka Buat berkomentar Mau positif Mau negatif Ya silahkan aja gitu Gue nanya ke Agri Satu komen lagi Yang menurut gue Rame di netizen Ya katanya Tuh Artinya Pemain Tarkam Indonesia Bisa berprestasi di internasional Sabareza itu kan Pemain Tarkam Gitu katanya Menurut lo gimana Komentar terhadap itu Walaupun ribut lagi juga disitu Dia tuh dari pelatas loh Dia mundurkan diri loh Dia ini loh gitu Berarti ini membuktikan Bahwa kualitas Tarkam Indonesia Itu bisa mendunia Jadi yang ada nganggap Ah cuman pemain Tarkam Ah cuman pemain Tarkam Tapi sekarang buktinya Hasil Tarkam Bisa juara super 300 Naik lagi naik lagi Turnamen Tarkam Masalahnya dia udah gak diterima Di dunia Tarkam Kalau mereka main kan pada males Itu lapak kita-kita Kalian udah masuk aja ke sana ya Udah cukup Dan yang paling terakhir nih Pertanyaan netizen Pada penanya Perkembangan lo sekarang gimana? Perkembangannya sekarang Alhamdulillah Bengkaknya udah mulai Udah mulai pudar Mulai pudar Tapi Karena mungkin Kemarin overuse juga Jadi masih narik-narik Cuman tadi sebelum kesini Udah Ini dulu Apa namanya Massage dulu Udah massage dulu Dan informasi terakhir Mudah-mudahan Kita segera tanda tangan Kita dari manajemen Sudah mendapat kerjasama Dengan visio Terapi Untuk kalian Jadi at least Mencari partnernya itu Visio kita udah dapet Tinggal nanti kita akan mencari Fasilitas lapangan Fasilitas Apa Gym dan lain-lain Selain sparring juga dari PBSI Mudah-mudahan udah diperbolehkan Dan juga Kebutuhan-kebutuhan lainnya Kita masih akan terus Usahakan Boy Dan memarnya masih Memarnya udah Udah berkurang banyak sih Bang Tapi masih Masih dikit Nah itu Netizen bilang Pengen liat dong Perkembangannya Reza Boleh diliat gak Memarnya di bahunya itu Ya Eh Boy Boy Sorry Gak-gak kayak waktu kemarin Foto lu kemarin Lu kan kasih liat tuh Foto memarnya Iya Ayo dong kasih liat Gak apa-apa Iya dibuka aja Iya Iya dibuka Gak badan Bajunya sekalian Bajunya sekalian Mau liat memarnya Gak apa-apa Gak apa-apa Boy Ayo coba-coba Boy Kasih liat memarnya Boy Iya Enggak-enggak Kalau gue Ya gue kan begini Ayo coba liat Boy Gak terlalu keliatan Boy 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 Ini perminta netizen wanita Coba Boy Ada yang nangat Coba kasih liat dulu Kasih liat dulu Kasih liat dulu Uduh Seksi banget Makin luka Makin cowok Boleh kasih liat ke teman-teman Karena ini update juga Nah memang inilah Perjuangannya Si Boy Untuk Lanjut Ditambah masih ngangkat koper Ditambah lagi Masih ina itu Ina itu Tapi akhirnya tetap Menjadi juara Di Spain Master 2024 Selamat Sabareza Jangan puas Semoga semakin Berprestasi Dan ingat Pujian itu racun Cacian itu adalah Makanan sehari-hari Jadi tetap Berada pada jalan yang benar Apalagi Thailand Kalian sudah sangat Menguasai Thailand Apalagi dunia malamnya Jangan sampai Terpancing Di Thailand Fokus Pada pertandingan Yang di lapangan Jangan fokus pada pertandingan Yang ada di tempat lain disana Oke Sabareza Ada yang mau disampaikan Buat Bad Binten Lovers Sebelum kita makan malam Eh sebelum kita makan Ya Kita berdua Mau Oh iya Buat Bad Binten Lovers Dimanapun berada Buat rakan-rakan media semua Terima kasih atas doa Dan supportnya Buat kita berdua Semoga Kita makin berprestasi lagi Dan semoga kita makin Bisa Bisa Apa namanya Membanggakan Indonesia Di setiap turnamen Dan juga jangan lupa Support Bad Binten Indonesia Terima kasih atas Lancar-lancar Setelah itu Baru mereka berdua Kumpul lagi Persiapan ke Thailand Dan ke Malaysia Sama ke Singapura Dan Indonesia Baru disitu Mereka akan digemreng lagi Sambil kami juga Sebagai manajemen Akan mengarrange Beberapa jadwal Buat mereka juga Di luar dari jadwal latihan Yang semoga bisa Memperlengkapi Kebutuhan buat kalian Sebelum berangkat Terakhir dari coachnya Silahkan coach Ya Setelah ini Bakal ada Level yang lebih tinggi Ada 500 700 ribu Semoga Kami makin kuat Dan Bisa tambah Kerja keras lagi Semoga hasilnya juga Di Tour Asia Membanggakan Andre ikut ya Tour Asia ya Insya Allah ikut Oke Begitu Andre ikut Gantian Yang di studio yang komplain Di lapangan mulu Lu kapan di studionya Ya kan Pokoknya emang Diperebutin Andre ini ya Dan buat rekan-rekan Yang juga belum tau Kita juga ada program Dari Jebret Media Group Untuk khusus bulu tangkis Namanya PB INA Jadi jangan lupa juga Untuk nonton Subscribe Disitu kita bahas tentang Perkembangan bulu tangkis Setiap hari Senin Shootingnya siang Tapi tayangnya sore Yang saya juga salah satu penasaran Adalah gue mau ngundang Mas Henry Gumai Karena gue pengen tau Bagaimana dia bisa Untuk Menginformasikan Dan saya seneng Dengan yang namanya tuh Pengen tau duit orang tuh Saya juga seneng gitu Jadi saya selalu Salah satu follower Yang selalu menunggu Update dari Mas Henry Tepuk tangan dulu buat Mas Henry Yang selalu tau gitu loh Kalau Mas yang satu lagi Kan lebih ke konflik-konflik ya Kalau yang itu saya gak terlalu follow Tapi kalau Mas yang ini Saya selalu seneng Karena hubungannya dengan Harta gitu sih Saya tuh kayak Reza Yang berhubungannya dengan harta tuh Saya seneng Berarti Jojo duitnya berapa nih Terakhir gue liat rekapan Yang Mas Henry Langsung gue tanya sama bule Berarti Jojo sama Ginteng Duitnya banyak banget ya Iya bang Lo coba rekap aja Dari postingannya Bang Henry Pasti banyak banget duit ya Oh iya juga ya gue bilang Terima kasih Selamat berbuka puasa Kita ketemu lagi Di acara-acara lainnya Khusus untuk Perkembangan dari Sabar Reza Semakin sukses Dan juga sehat selalu Terima kasih untuk supportnya Rekan-rekan media Dan juga Bait Mentor Lover Yang sudah hadir Selamat malam MC Murkan Diri Sebelum nanti kita berfoto Bersama dengan kedua mempelai Terima kasih Selamat malam Terima kasih